. Nikita Mirzani mengaku kelelahan usai beraktifitas di Jakarta, kemudian ditangkap paksa oleh polisi hingga akhirnya dibawa ke Mapolresta Serangkota. Karenanya, proses pemeriksaan dihentikan Jumat dini hari, 22 Juli 2022 dan akan dilanjutkan siang ini. Ya kami ulangi bahwa penangkapan itu dilakukan secara persuasif, tidak ada kekerasan. Penyidik mengedepankan humanis dengan menunjukkan identitas penyidik, kemudian juga mengedepankan peran koruan, dan kemudian menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan. Fuad Bahmit, selaku pengacara menerangkan kalau kliennya, Nikita Mirzani menginap dan tidur di ruang penyidik Satreskrim Polresta Serangkota bersama anaknya. Sedangkan dia pamit pulang dulu dan akan kembali ke kantor polisi pada Jumat siang, 22 Juli 2022. Nikita tidur di dalam sama anaknya. Ruangan penyidik ada sofa kaya ranjang gitu. Bukan di tempat tahanan gitu, kata Fuad Bahmit, pengacara Nikita Mirzani, di Mapolresta Serangkota, Jumat, 22 Juli 2022. Fuad yang datang ke kota serang setelah urusannya selesai di luar kota, memilih pulang dulu dini hari tadi, sekitar pukul 3.15 WIB dan akan kembali ke Polresta Serangkota hari Jumat ini, 22 Juli 2022, sekitar pukul 10 WIB untuk kembali mendampingi kliennya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!